Halo semuanya, kembali lagi di kuliah Bioinformatics. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan multiple sequence alignment dan membuat pilogenetic tree dengan menggunakan Clustel Omega. Oke, untuk itu kita harus masuk terlebih dahulu ke website Clustel Omega. Nah, untuk masuk ke Clustel Omega, kita bisa ketikan di sini langsung Clustel Omega, seperti ini ya. Nah, nanti kalau sudah masuk seperti ini, kita tinggal klik yang bagian atas, ini adalah website yang disediakan oleh Eropa ya, di sini. Oke, nah ini adalah halaman yang bisa kita gunakan untuk melakukan multiple sequence alignment. Berbeda dengan sebelumnya yang sudah dibahas di NCBI, kalau di NCBI itu dia hanya melakukan dua, dua sequence alignment saja. Nah, kalau di bagian ini, kita bisa melakukan alignment sekaligus 5 atau bahkan lebih dari itu ya, 2 atau lebih, maksudnya ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, nah apa saja yang bisa kita alignment di sini? Yang pertama di sini tentu adalah protein, dan yang kedua adalah DNA, yang ketiga itu adalah RNA. Nah, jadi ketiga, apa, ketiga sequence ini, itu bisa kita lakukan alignment satu sama lain. Selain itu, ya, karena tadi kita membahas juga tentang phylogenetic tree, nanti kita akan lihat phylogenetic tree dari sequence-sequence yang kita lakukan multiple sequence alignment. Oke, oleh karena itu kita perlu bahannya ya, bahannya itu adalah sequence. Nah, sequence-nya kita ambil dari NCBI. Kita bisa masuk dulu ke NCBI. Di sini, ya, kita akan coba mencari alignment dari berbagai macam atau apa ya, kita mencoba dari protein saja ya, dari protein saja. Jadi, di video ini mungkin kita akan bicara tentang alignment di protein. Jadi, kita akan mencari data protein. Di sini ada data protein. Nah, mungkin kita akan mencoba untuk melakukan alignment di struktur virus corona saja ya. Kita coba corona, proteinnya. Yang kita ambil, nah, ini ada beberapa. Ini ada, atau coronavirus saja ya. Ini ada yang lain soalnya. Oke, nah, ini ada coronavirus. Tapi, lumayan panjang-panjang ya, di sini ya. Ini, nah, ini kita lihat, nukleotida protein ya, untuk yang epidemic diare virus. Ini jadi ada virus ya, ada kata-kata virus. Jadinya yang muncul itu adalah kata-kata virusnya. Ya, ini ada spike-nya, dan lain sebagainya. Mungkin kita akan mencoba beberapa nukleotida virus ya. Misalkan di sini, dari diare ya. Ini diare virus. Kita coba ambil datanya terlebih dahulu. Ini kita sekedar contoh saja, menunjukkan bahwa bagaimana cara kita melakukan apa namanya, alignment ya. Pertama, kita ambil data fastanya dari sini. Ini ada nukleotid protein dari si diare virus ya. Kita ambil, ini data proteinnya. Kita kopikan ke sini. Kalau misalkan di sini kita memilih DNA ataupun RNA, maka yang dikopi di sini itu adalah data DNA ataupun RNA. Sepertinya kita bisa juga mengupload, ya. Mengupload file di sini, tapi di sini saya belum menyediakan filenya. Jadi, saya langsung ambil dari sini, ya. Dari data NCBI, mana saja yang akan kita pilih untuk dilakukan alignment-nya. Di sini kita coba yang keduanya, ada membran protein. Ini kita ambil saja langsung data fastanya. Langsung masuk ke data fasta. Oke. Ini kita coba buka kopes di sini. Kemudian ini, tanpa enter. Nah, kemudian kita lihat lagi yang lain. Ini semua diare ya. Diare virus ya. Oke, tadi yang ini ya. Sekarang yang ini, 224 panjangnya. Mungkin Ini sudah tiga ya. Ini sudah tiga sekuens. Kemudian, kita coba lagi yang pendek saja. Biar kopesnya nggak terlalu panjang. Nah, ini ya. Ini juga tentang diare. Oke, ini kita buka. Langsung kopes. Di sini, ini kita sudah berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ya, coba kita lihat lima saja ya. Kita coba lihat lima untuk yang berikutnya di membran proteinnya. Oke, kita ambil membran proteinnya. Masih berhubungan dengan virus diare. Oke, tadinya mau corona, tapi karena larinya ada diare, ya jadinya diare ya. Karena yang coronanya nggak ke detik mungkin penulisannya yang kurang harusnya digabung. Coronavirus gitu ya. Atau di sini juga bisa avian coronavirus ya. Kita bisa ngambil sebetulnya di sini. Tapi, ya kita lihat yang langsung berhubungan dengan ini saja diare ya. Yang ada yang teratas muncul biar cepat. Oke, nah tadi kita udah copy ya. Berarti ini kita tinggal face. Nah, ini kita udah satu, dua, tiga, empat, lima ya. Ini udah lima, apa? Udah lima ini ya. Udah lima sequence ya. Jadi, kita tinggal langsung melakukan submit. Nah, perhatikan di sini sebetulnya ada file untuk di-upload ya. Tapi, data ini nantinya dituliskan semuanya tadi di-copy dulu ke notepad ya. Baru nanti di-upload di sini. Sehingga nanti sama sebetulnya penulisannya seperti ini. Atau mau copy langsung seperti ini juga nggak ada masalah ya. Cuman kalau di notepad mungkin itu udah terkonsep dengan jelas apa yang mau di-alignment ya. Tadi kita ngacak aja, ngambil beberapa sequence yang akan di-alignment. Ini sekedar demonstrasi aja untuk melakukan alignment. Multiple alignment itu seperti apa. Kemudian nanti menggambarkan pilogenetiknya seperti apa. Oke, nah ini ada output formatnya. Kita bisa pakai ya. Dari bagian ini ada beberapa format ya. Tapi ya ada nexus juga ya di sini. Kemudian ada yang lain ya. Ada pasta. Tapi kita lakukan output formatnya dengan menggunakan standar clusterway aja dengan karakter count-nya. Jadi nanti ada karakter yang menandainya. Oke ya. Lalu kita submit. Dan kita tunggu beberapa waktu ya. Mungkin ini cukup lama karena kita ada lima ya. Ada lima sequence ya. Oke, nah ini berbeda ya dengan yang ada di NCBI ya. Kalau di sini perhatikan ini adalah, oke ini udah selesai. Ini adalah hasilnya ya. Perhatikan ini ada yang pertama, yang kedua, sekuensi yang kedua, sekuensi yang ketiga, keempat, dan ini sekuensi yang kelima ya. Bagian ini kalau kita perhatikan, di sini ada standar strip seperti ini. Itu artinya menjadi bagian ini tuh ada gap ya. Ada gap di sini ya jadinya. Kemudian kalau ada di bagian ini, kalau kita perhatikan, nah ini ada dot ya. Ini yang tadi menggunakan karakter maksudnya ya. Ini ada dot, kemudian ini ada dot lagi di sini ya. Nah, ada lagi yang di sini bintang. Nah, kalau bintang seperti ini, itu tandanya sama dengan semua ya. Jadi dari sekuensi 1, 2, 3, sampai 5 itu sama. Makanya menggunakan tanda ini ya. Kalau ada dot, berarti nanti ada yang berbeda. Itu namanya mismatch ya. Ada yang tidak match, 1 atau 2 gitu. Oke, di bagian ini juga ada yang bintang. Berarti ini sama ya, banyak yang tidak samanya ternyata. Ya, ketika kita ambil. Nah, dari sini ya sebetulnya ya kita bisa melakukan atau membuat pilogenetic tree ya. Dari sini kita bisa lihat ada tab pilogenetic tree ya. Kita bisa ambil ini, klik, dan kita bisa lihat nah ini hubungan evolusi antara satu sekuens dengan sekuens yang lain. Apa ini? Nah, ini perhatikan di sini ada AVU0535810 ya itu adalah kode di sini ya. Jadi nanti kita bisa tahu nih, apa dari sini siapa yang saling berdekatan ya. Siapa yang dia jauh. Ini ada panjangnya ini menunjukkan dia jauh. Tapi tetap dalam satu ini ya. Karena tadi diambil dari satu virus juga, satu virus, satu jenis virus diare ya. Jadi ini tetap satu rumpun. Tapi kekerabatannya kita bisa lihat bahwa yang pertama ini ya 358 itu akan dekat dengan 51. Sementara yang 57 dekat dengan yang 50. Sementara yang 55 ini kodenya, ya kodenya bisa lihat dari sini ya. Ini ada 50, kemudian ini ada 51, ada 55, ada 57, ya itu ada 58. Nah, itu semua kita bisa lihat ya. Ternyata tingkat kekerabatannya seperti ini. Ini sebenarnya yang ditampilkan bukan kondisi real ya. Ini bukan kondisi real, jaraknya maksudnya. Kalau realnya, kita mau yang real jaraknya, kita bisa menggunakan real ini. Ada tombol real, kita bisa klik. Nah, jadi realnya sebetulnya ya panjangnya itu seperti ini ya. Panjang itu menunjukkan jarak kedekatannya itu. Ya, tapi kalau yang gak realnya ya seperti ini kondisinya. Ya, nah itu untuk pilogenetic tree beserta alignment. Ya, oke. Nah, ini yang kita alignment adalah protein. Ya, mungkin di lain kesempatan kita akan analisis yang betul ya. Untuk yang sequence-nya juga kita mau menganalisis sesuatu yang mungkin bisa diinterpretasikan ya. Di DNA-nya ataupun mungkin dari RNA-nya gitu ya. Tapi tetap data kita ambil dari NCBI ya. Oke, mungkin itu cara kita untuk melakukan multiple sequence alignment beserta membuat pilogenetic tree dengan menggunakan klustel omega. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Selamat menikmati.